Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Stukcapil, Kota Padang, sampai saat sekarang belum berjalan maksimal. Menyusul dengan terbakarnya sebagian kantor telkom di Pekanbaru beberapa hari lalu. Hal itu menyebabkan hilangnya jaringan di area Sumatera bagian utara termasuk Kota Padang. Hingga selasa pagi, pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, belum bisa bekerja secara maksimal. Pasalnya, hampir semua pekerjaan yang berurusan dengan masyarakat di kantor tersebut menggunakan sistem online. Sedangkan sebagian besar jalur internet di Padang mengalami gangguan pasca kebakaran yang terjadi di kantor telkom Pekanbaru beberapa waktu lalu. Di admin duk ini, sehingga kita tidak bisa melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan mereka. Sehingga nanti kita berharap ini akan cepat selesai dengan dampak jaringan ini dan kita akan bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Muji Susilawati tidak bisa memastikan kapan pelayanan kembali bisa berjalan dengan normal. Pasalnya, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpinnya tak mempunyai jaringan internet alternatif. Kantor itu hanya mengandalkan pasokan internet dari jaringan kabel milik Telkom. Padahal saat sekarang di Padang, selain dari Telkom, pasokan internet juga bisa diperoleh melalui jaringan nirkabel milik operator seluler. Akibat ketiadaan saluran internet, ribuan dokumen kependudukan milik warga Padang tak bisa diselesaikan. Masyarakat harus bersabar menunggu jaringan internet pulih. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!